Pertanyaan sulit Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan dinamika hubungan industrial, perusahaan dan profesional hukum membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum. Inilah alasan mengapa program studi Magister Ilmu Hukum kami menghadirkan jawaban bagi mereka yang mencari pemecahan dalam kompleksitas hukum. Apakah Anda ingin menjadi pemimpin perusahaan yang mengatasi tantangan hukum perdagangan internasional? Atau mungkin Anda tertarik untuk menjadi ahli hukum hubungan industrial yang sukses? Program kami menawarkan dua peminatan. Yang pertama, hukum perdagangan internasional. Dan yang kedua, hukum hubungan industrial dan sumber daya manusia. Di sini, kami membuka pintu untuk Anda memahami secara mendalam hukum yang mengatur perdagangan internasional dan dinamika di dunia kerja. Program ini terbuka bagi Anda lulusan S1 semua jurusan yang berminat meningkatkan karirnya ke level yang lebih tinggi. Termasuk pelaku usaha, advokat, staff legal atau pimpinan perusahaan, praktisi sumber daya manusia, akademisi, aktivis, ataupun pengambil kebijakan publik di kementerian dan lembaga. Program studi Magister Ilmu Hukum telah dan sedang bekerjasama dengan mitra baik dalam maupun luar negeri. Seperti University of Oxford, Routbald Neumachen University, dan lain sebagainya. Kami juga bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Indonesia Fintech Society dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jika Anda memutuskan bergabung di program studi Magister Ilmu Hukum, maka Anda berkesempatan untuk dapat berkarya menghasilkan publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, Anda juga berkesempatan memperluas jejaring di tingkat nasional maupun global, karena Anda akan bekerjasama dengan pengajar yang datang dari kalangan praktisi, baik di nasional maupun internasional. Pendaftaran di program studi Magister Ilmu Hukum dibuka sepanjang tahun. Perkuliahan dilakukan di Kampus Manggi, dan Anda dapat menyelesaikan studi dengan gelar MH dalam waktu 4 semester. Terima kasih telah menyimak. Jangan lewatkan kesempatan untuk membuka pintu menuju karir hukum yang sukses. Saya mengajar di S1 dan juga S2 atau Magister Hukum Ulika Atmajaya. Selain mengajar sebagai dosen, saya juga dipercayakan untuk menjadi koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat. Di bawah koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat, kami mempunyai dua jurnal, di mana salah satunya yaitu Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan saat ini sudah terakreditasi Sinta. Sedangkan satu jurnal, yaitu Gloria Justicia, masih dalam proses untuk akreditasi. Untuk penelitian di Unika Atmajaya dan juga pengabdian, kami mempunyai topik atau pilar adalah di bidang Human Security atau Keamanan Manusia. Jadi dosen-dosen baik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan juga Hukum Ecomobi Bisnis, menjelaskan atau meneliti tentang Human Security atau Keamanan Manusia, terutama perlindungan dari segi hukum. Untuk pengabdian dan penelitian ini, kami juga dibantu oleh para mahasiswa, di mana mahasiswa membantu dalam pencarian data, dan untuk pengabdian masyarakat, mahasiswa juga membantu dalam proses pelaksanaannya. Kami juga bekerjasama baik dengan fakultas lain di Unika Atmajaya, dan juga beberapa instansi yang ada di Indonesia, dan juga di luar negeri. Seperti kami juga bekerjasama dengan Oxford University, Neumachen University, kemudian juga dengan Fujian University di Taiwan, dan di Filipina. Saat ini, saya memberikan kuliah dan mengasuh mata kuliah, baik pada program S1, dan juga program S2 bidang hukum. Di samping mengajar, pada fakultas hukum Unika Atmajaya Jakarta, saya juga mengajar di beberapa universitas, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di luar negeri, antara lain, pada International Institute of Air and Space Law, di Leiden University di Belanda, kemudian Kobe University di Jepang, Pasmani Peter University di Hungary, Harbin Institute of Technology di Republik Rakyat Tiongkok. Saya juga aktif di dalam beberapa organisasi sebagai founder, misalnya Bali International Arbitration and Mediation Center, kemudian Asosiasi Profesional Kupasi Data Indonesia, Pusat Kajian Regulasi, dan saya juga secara rutin mewakili kepentingan Indonesia Dalam perundingan-perundingan baik global, regional, maupun bilateral, termasuk di PBB. Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh dosen-dosennya. Dan salah satu bentuk nyata daripada dukungan tersebut adalah dengan mendirikan Atmajaya Studies on Aviation, Outer Space, and Cyber Laws. Dan dalam kegiatan tersebut, bekerjasama dengan berbagai institusi, baik institusi pemerintah, maupun swasta, maupun lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik bagi Nusa, bangsa, dan pedara Indonesia.